Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, hari ini saya akan jelaskan bahasan menurut versi saya tentang asesmen 1 tentang tiket bioskop disini saya sudah membuat sebuah diagram kelasnya mungkin programnya masih banyak yang kekurangannya nanti saya akan jelaskan satu persatu oke, pertama kita di bangku dulu disini ada 3 variable atau 3 atrib id bangku, jumlah bangku, sama kebolehan yang isurasi besar kemudian kita buat metode konstrukturnya dan buat metode get dan set kemudian disini e-booking disini masih belum ini programnya masih susah di implementasinya intinya nanti kalau meja ini sudah kursinya sudah dipesan oleh orang lain maka akan melakukan pesan seperti yang di blog ini kemudian ini cuma untuk untuk memberikan informasi tentang kursi yang ada di dalam dan movie tersebut kemudian untuk jadwal disini ada 3 atribut yaitu filmnya jadwal film dan studio sama kita buat metode konstrukturnya terlebih dahulu kemudian kita buat metode get dan setnya kemudian kita tampilkan informasi tentang data yang akan kita berikan kemudian ada tiket bioskop nah disini kita buat ini juga masih salah masih belum di implementasi jadi disini ada 5 metode 5 metode 5 atribut kemudian buat metode konstrukturnya kemudian buat metode get dan setnya nah disini kita akan menentukan untuk informasi daftar pembelian tiketnya mulai dari ID tiket penonton film dan kursi nah disini kita akan melakukan operasi atau penambahan data jadi kita buat semua realis yang bertipe tipe bioskop ini plat objek kita beri namakan tiket bioskop kita inisialisasi kemudian buat lagi yang bertipe bangku disini juga masih belum direalisasikan programnya kemudian kita buat metode konstrukturnya kemudian kita buat juga metode get dan set nah juga disini kita buat metode lagi untuk untuk menambahkan data pelanggan tersebut kita gunakan tipe bioskop atribut tipe bioskop kita beri nama tipe bioskop tiket bioskop nah kemudian kita tiket bioskop ini kita tambahkan yang berisi parameter dari tiket bioskop yang ada disini kemudian untuk menampilkan datanya kita harus lakukan sebuah perulangan yang mana kita gunakan kita mulai i-nya dari ini dulu nah jika i-nya itu kurang dari ukuran rilis tiket bioskop maka kita tambahkan atribut i-nya disini disini kita panggil tiket bioskop atribut tipe bioskop tiket bioskop kita ambil kita get yang mana ini akan mengembalikan elemen yang mana elemen ini kita ambil semua i-nya i-nya karena sudah ditambahkan berarti kita akan ambil semua isi list dari tiket bioskop ini yang mana kita akan panggil lagi sebuah metode yang bernama info tiket yang berada di tiket bioskop ini yang berisi data-data customer pembeli tiket nah kalau yang ini sebuah metode untuk menghitung isi array ini jumlah array yang akan kita tambahkan total dari array-nya kita cukup menggunakan metode size dari array-nya kita panggil saja untuk masjid info kasir ini cuma menampilkan ID kasir nama kasir dan status kasir apakah karyawan apakah maga apakah nah untuk main-nya kita ingin mengambilkan informasi tentang data pembeli tiket pertama kita panggil kelas kasir kita instansiasi ke dalam atribut nama kasir kita masukkan kasir itu kita inisialisasikan yang berisi tiga parameter sesuai konstrukturnya yaitu ada ID kasir nama kasir dan status kasir kemudian juga kita panggil sebuah kelas bioskop kita beri nama penonton 1 kita instansiasi nama anak tiket bioskop ini ada lima lima parameter ada ID tiket nama nama costumer harga tiket nama film dan tempat duduk tempat duduk yang nomor 1 2 3 ini ini juga sama yang beran 2 3 kemudian setelah kita tambah setelah kita masukkan ini kita masukkan ke dalam setiap atributnya atau variable variabelnya kita terlebih dahulu tambah buat info apa menampilkan info kasir kemudian kita penonton ini kita tambahkan dengan kita panggil sebuah metode bernama tambah ticket yang berada di kelas kasir dengan satu parameter yaitu parameternya sebuah variable bertipe object kemudian sebuah metode melihat data ticket ini untuk menampilkan semua data yang sudah kita tambahkan kemudian untuk hidung data ini jumlah datanya ada berapa panjang datanya di sini ada tiga pertama kita nampilkan lokasi ini dulu kemudian tentang tiketnya customer di sini ada tiga satu dua tiga di sini untuk menghitung jumlah pemesanan ticket yang mungkin ada beberapa program yang masih kurang itu contohnya untuk kursi ini seharusnya kalau kita masukkan kursi yang sama itu tidak tampil ini kursinya saya masih belum bisa mengerti ini algoritman untuk mencarinya jadi mungkin nanti saya akan berbaiki programnya sekian dari saya kurang lebihnya maaf assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang itu yang itu yang itu yang itu yang itu